Kondisi alam lain yang patut diperhatikan adalah ombak besar sejak dua hari terakhir di Laut Selatan Pulau Jawa. Akibatnya ada puluhan nelayan jati malang Purworejojo tengah tidak melaut. Ombak besar hingga ketinggian 8 meter juga menyebabkan air pasang saat pagi, hari hingga siang. Akibat nelayan tidak melaut, pasar ikan jati malang tampak sepi. Para pedagang ikan terpaksa mengalihkan pasokan ikan dari daerah lain seperti Semarang dan Cilajab. Cilajab buruk sebenarnya juga berpengaruh terhadap sektor wisata. Sejak tiga bulan terakhir jumlah pengunjung ke pantai jati malang berkurang dibandingkan bulan sebelumnya.